Jika menemukan soal yang seperti ini, yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat tabel dari frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, untuk menemukan tabel frekuensi relatif kumulatif. Maka pertama kali kita akan menjiplak tabel usia dan banyak pemain ke baris yang ada di bawah ini. Nah setelah kita tulis tabel yang ada di atas pada baris di bawah, kita selanjutnya harus mencari yang namanya frekuensi kumulatif, atau bisa kita tulis di sini sebagai F kumulatif. Di sini untuk kelas yang pertama yaitu 12 sampai 23, kita tetap tulis 77, untuk yang selanjutnya, 77 ditambah 121, yaitu 198, ditambah 109, yaitu 307, ditambah 73, yaitu 380, dan untuk kelas yang bawah F kumulatifnya adalah 400. Di sini bisa kita lihat bahwa total frekuensi adalah 400. Nah untuk yang selanjutnya, kita harus menemukan F relatif. Kita tulis terlebih dahulu F relatif. Untuk menghitung F relatif bisa kita gunakan rumus yang berada di atas ini. Nah untuk menghitung F relatif caranya gampang. Nah saya contohkan untuk yang pertama bisa kita gunakan dari tabel, yang pertama di mana F kelas adalah 77. Karena kita mengetahui bahwa kita memiliki total frekuensi sebanyak 400. Kita tulis terlebih dahulu, 77 dibagi 400 dikali 100%. Langsung kita jadikan angka desimal ya, 0,1925. Untuk yang kedua, kita hitung juga F relatifnya sebesar 121 per 400 dikali 100% sama dengan 0,3025. Untuk yang ketiga, bisa kita dapatkan F relatif dari 109 per 400 dikali 100% sebesar 0,2725. Yang keempat, bisa kita dapatkan angka dari 73 dibagi 400 dikali 100% sebesar 0,1825. Dan untuk angka yang terakhir bisa kita hitung di sebelah sini. Kita akan mendapatkan F relatif 20 per 400 dikali 100% sama dengan 0,05. Maka dari itu kita tulis di bawah pada tabel berikut. 0,1925 0,3025 0,2725 0,1825 Dan yang terakhir 0,05 Nah karena kita sudah memiliki data yang lengkap, kita bisa mencari yang namanya F relatif kumulatif. Untuk pada kelas pertama, kita bisa tulis tetap 0,1925 Nah untuk perhitungan kelas kedua, kita harus menjumlakan 0,1925 dengan angka yang ada di F relatif yang berada di bawahnya, yaitu 0,3025. Maka untuk kelas kedua, F relatif kumulatif akan memiliki angka sebesar 0,4950. Dan ini akan berlangsung terus-terusan ke bawah hingga selesai. Jadi akan ditotalkan di sini Kita akan memiliki 0,7675 Lalu kita tambahkan dengan yang bawah lagi Kita akan memiliki angka sebesar 0,95 Hingga yang terakhir kita akan memiliki angka sebesar 1,00 Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di soal berikutnya